Minangka kehaat ke masyarakat anu kurang mampu, Poore Sumedang Rukun Gawe Jeng Basna Sumedang ngadegen program bakti sosial kucara masyarakin modal usaha ke warga anu temampu. Eta program anu katelah warung tatali asih teh gestipaju tisaprak tahun 2018. Dina tahun iye, eta program teh dipitembeyan di Kecamatan Tanjung kerta Sumedang sawatarawaktu katompernaken. Pernahna di Kecamatan Cimalaka Sumedang kegiatan hambalan kaopat program kreatif warung tatali asih di lakonan dei. Program kiwari ditujukan pikir masyarakat anu kurang mampu kucara masyarakin modal pikir muka usaha kawas warung. Eta program teh gestipaju tisaprak tahun 2018. Dina tahun kiwari eta program teh dipitembeyan di Kecamatan Tanjung kerta Sumedang sawatarawaktu katompernaken. Kapolri Sumedang AKBPH artoyonan desken total gesaya seratus tilup puluh warung tatali asih anu ges ngagolang di Sakumna Kabupaten Sumedang. Sejeroninkitu Ketua Basnas Kabupaten Sumedang kacidang rasa syukur karena eta program anu ditara tas kuka polisian. Eta program tatali asih teh jadi program munggaran di Indonesia. Ini yang tujuannya juga ke depan juga akan membesarkan program ini gitu karena memang dirasakan manfaatnya khususnya di posek Tanjung Kerta ini atau di Kecamatan Tanjung Kerta sudah teruji gitu. Sehingga ini langkah kedua, tahap keempat sebetulnya. Langkah kedua, tahap keempat dengan Pak Ketua Basnas ini mencoba itu diterapkan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumedang. Satu warung tiga orang dalam satu minggu. Berarti dalam satu bulan itu sudah berapa orang? Dua belas orang. Kali sekian, berapa orang tertolong. Saya kira ini juga sangat konsen terhadap program pemerintah daerah dalam upaya mengetaskan kemiskinan. Karena di Sumedang ini Pak Bupati, Muspidak Kabupaten menginginkan alka kemiskinan itu terus menurun. Ngelewatan eta program TDP harap bisa ngurangan jumlah kemiskinan khususnya di Wawongkon Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV